Kabar duga hadir dari Provinsi Kalimantan Selatan, Wali Kota Banjar Baru Najmi Adani meninggal dunia karena terinfeksi COVID-19 pada Senin tanggal 10 Agustus 2020, tepat pukul 2.30 waktu Indonesia Tengah. Diketahui Najmi Adani sebelumnya dirawat selama dua pekan di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, Banjar Masin. Dikutip dari Kompas.com, kabar meninggalnya sang wali kota disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar Baru, Zaini Syahrani. Hal tersebut disampaikan oleh Zaini dalam keterangan yang diterima pada Senin tanggal 10 Agustus 2020, dini hari. Sebelumnya diketahui, video Najmi saat mengumumkan bahwa dirinya dan sang istri terinfeksi COVID-19 viral di media sosial. Video berdurasi dua menit tersebut direkam di salah satu ruangan Rumah Sakit Daerah Idaman, Banjar Baru. Disebutkan kondisi Najmi lantas menurun dan dirujuk ke RS UD Ulin Banjar Masin tak lama setelah membagikan video tersebut. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!